tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita jadi Kiai Haji Imad ini belum pernah melihat ada Habib mengajarkan kitab baca Patul Muin misalnya ada juga selawatan ada juga selawatan termasuk Abah Lutfi belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning termasuk Abah Lutfi jadi Kiai Haji Madudin ini belum pernah melihat Abah Lutfi atau Habib Lutfi ini membaca kitab kuning yang ada adalah cerama maka kalau ketika ada yang nanya sama saya Abah Lutfi itu ulama bukan? bukan maka kalau ketika ada yang nanya sama saya Abah Lutfi itu ulama bukan? bukan maka kalau ada yang bertanya kepada Kiai Haji Madudin Abah Lutfi itu ulama apa bukan? bukan jawaban Kiai Haji Madudin ini bukan Kenapa Habib Lutfi ini tidak disebut ulama Tidak dianggap ulama oleh Kiai Haji Madudin Coba, kenapa alasannya Guru kita bersama, orang tua kita bersama Yang sedang pulang kampung Abuya Mama Gufran Al-Bantani Mata'anallah bitulih hayati Hari ini Pondok pesantri Nakhdlatul Ulum Cempaka keresek Tangerang Banten Mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kedatangan Guru kita bersama Abuya Mama Gufran Al-Bantani Naji ilmu huruf Naji ilmu huruf Alif jabar a, bejababateh Jabar sta, abadasha Nggak nyambu, nggak nyambu Alif jabar a, bejababateh Jabar sta, abadasha Dasar pront pront Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya Allah ya robbal alamin Baik teman-teman, di video kali ini Saya akan mereaksi atau menanggapi Ceramah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani Tentunya teman-teman bertanya-tanya Kenapa kok tiba-tiba sekarang malah menanggapi Atau mereaksi ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Padahal di video-video sebelumnya Lagi aktif-aktifnya Atau gencar-gencarnya menanggapi Ceramah Mama Gufran Kok sekarang malah ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Yang ditanggapi atau direaksi Jadi teman-teman Video ceramah Kiai Haji Imaduddin Yang akan saya reaksi Atau yang akan saya tanggapi Masih ada sangkut pautnya Dengan Mama Gufran Jadi video ini masih dalam satu rangkaian Dengan pembahasan Mama Gufran Baik teman-teman Video ceramah Kiai Haji Imaduddin Yang pertama Yang akan saya reaksi adalah ceramah beliau Yang mengatakan Habib Lutfi itu Bukanlah ulama Karena Kiai Haji Imaduddin Belum pernah melihat Habib Lutfi membaca kitab kuning Karena syarat menjadi ulama Itu harus bisa membaca kitab kuning Begitu kata Kiai Haji Imaduddin Langsung saja kita simak videonya Tapi saya belum lihat Ada Habib yang ngajarin kitab Jadi Kiai Haji Imaduddin Belum pernah melihat Ada Habib Mengajarkan kitab Baca patul muin Baca patul muin misalnya Ada juga selawatan Ada juga selawatan Termasuk Abah Lutfi Belum pernah saya melihat Beliau baca kitab kuning Termasuk Abah Lutfi Jadi Kiai Haji Imaduddin Belum pernah melihat Abah Lutfi Atau Habib Lutfi ini Membaca kitab kuning Bahasanya belum melihat Belum pernah melihat Habib Lutfi Membaca kitab kuning Kata Kiai Haji Imaduddin Oke kita lanjutkan Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya Ada Lutfi itu ulama bukan Bukan Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya Ada Lutfi itu ulama bukan Bukan Maka kalau ada yang bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Abah Lutfi itu ulama apa bukan Bukan Jawaban Kiai Haji Imaduddin ini bukan Kenapa Habib Lutfi ini tidak disebut ulama Tidak dianggap ulama oleh Kiai Haji Imaduddin Coba Kenapa alasannya Tapi dia penceramah Dia penceramah Kenapa Karena ulama harus bisa baca kitab kuning Nah Di perkataan yang awal Kiai Haji Imaduddin Mengatakan Saya belum pernah melihat Habib Lutfi Membaca kitab kuning Kemudian disusul Dengan kata-kata Kata-kata berikutnya Habib Lutfi itu Bukanlah ulama Karena ulama itu Harus bisa membaca kitab kuning Berarti Jelas Kiai Haji Imaduddin Tidak menganggap Habib Lutfi itu adalah ulama Karena Tidak bisa membaca kitab kuning Sarat ulama itu Mampu membaca kitab kuning Sarat ulama itu Mampu membaca kitab kuning Sebagai Satu syarat utama Orang memahami agama Bagaimana orang Tidak bisa baca kitab kuning Mampu memahami agama dengan benar Paling dia dapat mendengar Dan dapat membaca dari terjemah Kalau dapat mendengar Dan dapat membaca dari terjemah Itu tidak bisa istimbah Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab Al-Hadis berbahasa Arab Cara memahami Al-Quran dan Hadis Itu hanya bisa dipahami Oleh dia yang baca kitab kuning Santri Mirboyo Santri Peloso Santri Sidogini Santri-santri Pondok Pesantren Salah Salah Yang bisa memahami agama dengan benar Hanya ulama Siapa ulama? Sarat pertama Harus baca Patul Qorib Ihya ulumuddin Apa namanya Sohai Bukhari Apa kan ba'al itu Kalau bulan raja Bapak bulan apa Itu mengadakan Khataman Bukhari Khataman muat Tidak baca kitabnya Oke Jelas Jadi kesimpulannya Habib Lutfi Itu bukanlah ulama Karena Tidak bisa membaca kitab kuning Tidak mampu membaca kitab kuning Begitu kata Kiai Haji Imaduddin Baik teman-teman Patokannya Ulama itu Harus bisa Membaca kitab kuning Jadi Saya sangat setuju Dengan perkataan Kiai Haji Imaduddin Tadi Karena alasannya Al-Quran itu Berbahasa Arab Al-Hadith Berbahasa Arab Dan untuk Memahami itu semua Harus bisa Membaca Arab Harus bisa Membaca kitab kuning Jadi Makanya Saya sangat setuju Dengan perkataan Kiai Haji Imaduddin Tadi Akan tetapi Ada hal yang Sangat saya sesalkan Dengan perkataan Kiai Haji Imaduddin Tadi Karena Perkataan Kiai Haji Imaduddin Ini bertabrakan Berseberangan Bertolak belakang Dengan realita Apa yang terjadi Pada diri Kiai Haji Imaduddin Kenapa Saya katakan demikian Kita bisa buktikannya Di video berikut ini Nah Jadi di video ini Ketika Kiai Haji Imaduddin Mengundang Mama Gufron Untuk hadir Mengisi ceramah Di pondok pesantrenya Memberikan kajian Memberikan ilmu Kepada santri-santrinya Nah sebelum itu Kiai Haji Imaduddin Terlebih dahulu Memberikan sambutan Atau sedikit Memberikan bahasa pengantar Kata-kata pengantar Ternyata Kiai Haji Imaduddin Ini menganggap Mama Gufron Adalah seorang ulama Tidak hanya menganggap Seorang ulama Kiai Haji Imaduddin Juga menganggap Mama Gufron Ini sebagai guru Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Minzalik Jadi inikah Seseorang yang Dianggap sebagai Pakar Tesis ilmiah Yang katanya Harus ilmiah Yang katanya Siap Di uji Tesisnya Segala macam Tetapi Beliau menganggap Guru Kepada orang Ngawur Seperti Mama Gufron Ini Tidak hanya menganggap Guru Beliau juga menganggap Sebagai ulama Ulama apa? Ulama kadut Astagfirullah Aduh Gimad Gimad Nah seperti apa videonya Kita simak dan dengarkan Guru kita bersama Orang tua kita bersama Yang sedang pulang kampung Abuya Mama Gufron Al-Bantani Mata'anallah Bitulih Hayatih Hari ini Pondok Pesantrian Nakhdlatul Ulum Cempaka Keresek Tanggerang Banten Mendapat keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kedatangan Guru kita bersama Abuya Mama Gufron Al-Bantani Yang didampingi oleh menantunya Gus Mujib Juga Sipitas Akademika Para pengasuh Pondok Pesantrian Unik Gus Ubat Aduh Gimad Gimad Katanya pakar ilmiah Katanya harus selalu ilmiah Harus dibuktikan secara ilmiah Kok bisa gitu Mama Gufron ini dianggap Sebagai ulama Bahkan dijadikan guru gitu Guru apa Gimad Guru kadut Astagfirullah Ini mohon maaf ya Khususnya kepada Gimad dan para pengikutnya Para pecintanya Mohon maaf banget Saya bukan merendahkan Tetapi kok bisa gitu Seorang Gimad Yang katanya pakar Tesis yang ilmiah Yang tesisnya ini Yang tidak bisa terbantahkan gitu Kok bisa seperti ini gitu Perkataannya bisa bertolak belakang Bisa kemakan omongannya sendiri gitu Aduh Kan kasihan gitu Udah capek-capek itu promo tesis Udah seminar tesis Diuji kesana kemari Tiba-tiba kok ngundangnya yang begini Untuk ceramah di ponok pesantren Kok malah berguru kepada yang seperti ini gitu Giliran Habib Lutfi Tidak diulamakan Tidak dianggap ulama Karena tidak bisa membaca kitab guning katanya Tetapi ini yang Ceramahnya ngelantur Yang dongeng gak jelas Yang bahasanya gak jelas Womakoli-womakoli doang gitu Dijadikan ulama Dijadikan guru Kalau Habib Lutfi Walaupun G.H.J. Madudin Belum pernah mendengar Habib Lutfi itu membaca kitab kuning Tetapi beliau itu Memberikan nasihat yang baik Memberikan ilmu juga Mengajarkan zikir Mengajarkan torikoh juga Tetapi kalau kita lihat Ke Mama Gufron Apa yang bisa kita ambil Daripada Mama Gufron Bahasa semut Bahasa tikus Bahasa cicak Atau bahasa lainnya Kan Mama Gufron itu Cuma bisanya itu doang Womakoli-womakoli Firma Allah Dan lain sebagainya Gak ada yang bisa kita ambil Daripada Mama Gufron Selain ngecaprak Ngelantur Gak jelas Bahkan bisa merusak Akidah kita Dan tadi Kiai Imad mengatakan Syarat menjadi ulama itu Harus bisa membaca Kitab kuning Nah sekarang kita lihat Apakah Mama Gufron itu Bisa membaca kitab kuning Saya rasa Mama Gufron tidak akan bisa Dan tidak akan mampu Membaca kitab kuning Jangan pun membaca kitab kuning Mengejah huruf hijaiyah saja Salah Coba kita saksikan Di video berikut ini Coba kita ulang Ngaji ilmu huruf Ngaji ilmu huruf Alif jabar A B jabar B T Jabar T Abad T Sanya mana Alif jabar A B jabar B Tak jabar T Sak jabar Sak abad Sak ini Saknya kok ilang Tetapi giliran disambungin Ada gitu Astagfirullah Apakah ini Ulama Kimad Begini kualitasnya ulama Astagfirullah Padahal ini sangat mendasar Sekali gitu ya Karena Ulama-ulama terdahulu Kiai-kiai terdahulu Khususnya Kiai kampung Dan Mama Gufron ini kan Dari Sunda Ini Ejaan seperti ini Sangat mendasar sekali Sangat dasar sekali Pasti Semua orang pun bisa Karena saya sendiri pun Waktu kecil Belajarnya seperti itu Alif jabar A B jabar B Tak jabar Ta Tak jabar Sa Aba Ta Sa Kenapa ini bisa Salah gitu Harusnya hal-hal Mendasar seperti ini Sudah melekat Nah jadi Saya mempunyai Keyakinan bahwa Mama Gufron pun Tidak bisa membaca Kitab Kuning Bahkan mungkin Bukan saya saja Yang mempunyai Keyakinan seperti itu Bahkan orang-orang lain Itu lebih parah Daripada saya Mereka-mereka itu Menganggap Mama Gufron ini Tidak bisa membaca Al-Quran Karena di setiap Mama Gufron itu Ceramah Ketika mau membaca Quran itu Pasti disodorkan Kepada Muridnya Kepada Pengikutnya Tidak pernah Sekali saja Mama Gufron Membaca Ayat di dalam Al-Quran Pasti Mama Gufron itu Hanya modal Membuka Al-Quran Dengan cara kasar Seperti ini Silahkan baca Ini ayatnya Ini suratnya Cuma modal Seperti itu doang Jadi orang-orang Berkesimpulan Bahwa Mama Gufron Tidak bisa Membaca Al-Quran Kalau saya pribadi Tidak sampai Menganggap Mama Gufron itu Tidak bisa membaca Quran Saya hanya Berpendapat Mama Gufron pun Tidak bisa Membaca Kitab Kuning Jadi mohon maaf Kiai Imad Mungkin karena Antum terlalu Emosional Terlalu napsu Kepada para Habib Sehingga akhirnya Antum Kemakan omongan Sendiri Baik teman-teman Mungkin sampai disini Saja video kita Kali ini Karena durasinya Terlalu panjang Jadi video kedua Dari Kiai Imadudin Yang akan saya reaksi Kita lanjutkan Di video berikutnya Apabila ada Kata-kata yang Tidak berkenan Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh